Intro Hari ini bangun pagi-pagi Udah ada paket lagi nih Dari Terra Trek Outdoors Kita dikirimin Sepaket alat masak Merk GSI Outdoors Seperti biasa Mulai dari yang Pinnacle Soloist Pinnacle Dualist Pinnacle Backpacker Dan Camper Yang Camper kita udah review kemarin Di video kita sebelumnya ya Jadi kali ini gue akan Cerita aja sedikit tentang Si Soloist Kita buka ya Nah disini Ukurannya juga gak terlalu besar Ini ada bukunya Kecil buku instructionnya Ultralight tulisannya Emang ngenteng banget sih Kapasitas si panci nya ini sendiri 1,1 liter Kalau kita lihat packing nya ini GSI Outdoors banget ya Biasanya Tas luarnya ini bisa kita pakai Sebagai wadah air Karena dalemnya itu udah fully Silt Fully waterproof Kita bisa buat ambil air Bawa-bawa air Walaupun jumlahnya yang ini Gak terlalu banyak ya Sesuai dengan ukurannya yang Soloist Buat satu orang Nah ini cara bukanya Seperti ini Dipencet dulu Lalu baru Ditekuk ya Cukup enak dipegang Nah ini tutupnya Kita buka sekarang Masih diplastikin semua Nah disini ada lubang-lubangnya Ini fungsinya Buat kalau Meniriskan air ya Jadi Misalnya kita bikin mie Mau bikin mie goreng Karena airnya mesti kita buang tuh Nah kita pakai tuh Kita tutup Terus keluarin airnya lewat situ Ini ada Kita dapat Tas kecil juga Yang ini fungsinya Biasanya buat Naruh Sendok Yang udah Included Di dalam paket ini Bahannya Dari material yang cukup Halus Nah ini Sendok yang Ujungnya juga Berbentuk seperti Garpu Jadi kita bisa Pakai untuk dua fungsi ya Bisa sambil nyedok Bisa juga Buat Nusuk sedikit Terbuat dari Bahan Plastik Dan posisinya ini Masih terlipat Kita harus tarik dulu Untuk Menggunakannya Agar gagangnya Bisa kita pakai Ada mekanisme Seperti kliknya Disitu Sehingga dia menahan Jadi tidak goyang-goyang Nah ini udah Udah ceklek tuh ya Jadi dia gak goyang-goyang lagi Dan kalau mau balikin Harus dipencet dulu Dan didorong Nah di dalam ini Kita buka Nah bahan pancingnya ini sendiri Terbuat dari Teflon Dengan teknologi Radiance Tech Artinya Dia bisa mencapai temperatur panas Itu 25% Lebih cepat Dibandingkan dengan Teflon-teflon Yang tradisional Dan dia lebih tahan Terhadap Bermacam gesekan Nah ini adalah Mangkok Yang bisa kita gunakan Untuk makan Ada gripnya Ini yang terbuat dari bahan Jadi kita bisa Kalau seandainya terlalu panas Misalnya kita makan Indomie Atau sup Kan megangnya terlalu panas tuh Nah kita gunakan Si gripnya ini Yang berbahan dari Apa ya Ini sejenis Bahannya kayak busa gini Di dalam mangkok ini Di dalam mangkok ini Juga ada ukuran Untuk level air Jadi kita bisa Pastikan Berapa militer sih Sebenarnya air yang ada Atau makanan yang ada Di dalam Mangkok ini Kita bisa juga untuk Mengukur Menakar air Menakar beras Dan lain sebagainya ya Banyak fungsinya Nah ini kita pasang lagi Begini caranya Untuk masangnya lagi Nah ini kita lihat Tempatnya Seperti biasa Fully waterproof Kita bisa Untuk angkat air Walaupun Tidak banyak ya Hanya Satu literan air Yang bisa masuk ke dalam situ Ini mungkin Begitu aja Review dari saya Sedikit review Yang simple Sampai jumpa